Intro Setelah sekian lama vakum akibat pandemi COVID-19, Fajar Arena Badminton kembali menggelar kegiatan Badminton Pelajar Open Tournament di lapangan bulu tangkis Fajar Arena Gedung Gerah HP Nama Kasar. Ketua Panitia Akhiruddin mengatakan bahwa kegiatan ini kembali digelar setelah 3 tahun stop karena COVID-19. Kegiatan turnamen bulu tangkis ini akan dimulai digelar Senin 15 Mei 2023 selama sepekan dengan jumlah peserta sebanyak 240 peserta. Kegiatan Badminton Pelajar Open Tournament ini pertama diadakan lagi karena setelah vakum kita selama 3 tahun karena COVID-19. Alhamdulillah pada tanggal 15 nanti, tim depan, kita akan melaksanakan Badminton Pelajar 2023 yang mana ini agak lebih luas lagi karena cukupannya open yang dulu hanya untuk kegiatan Makassar tapi kita challenge untuk bagaimana supaya kita bisa tinggalkan Badminton Pelajar Open ini. Alhamdulillah, mohon doaannya dan dukungannya supaya nanti di 15 bisa berlaksana, Badminton Pelajar 2023 bisa terlaksana dengan baik. Dan sekarang jumlah peserta antusiasme khususnya untuk SD, SMP, dan SMA ini sangat bagus. Tercatat kami terdaftar 240 dari semua kategori ini. Ia juga menjelaskan bahwa Badminton Pelajar Open Tournament ini akan mempertandingkan beberapa kategori seperti kategori tingkat SD yaitu Tunggal Putra dan Tunggal Putri, tingkat SMP Tunggal Putra, Tunggal Putri, dan Ganda Putra, dan untuk tingkat SMA-SMK Ganda Putra. Sabtu 13 Mei sejumlah peserta sudah mulai melakukan pendaftaran di Gedung Graha Pena Lantai 2 Makassar di Jalan Urib Sumaharjo Makassar. Event ini memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah.